Intro Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi adakan konferensi pers dalam rangka visitasi penilaian kelayakan calon program studi pendidikan dokter yang disampaikan langsung oleh Rektor Uwin Jambi, Soaidi dan didampingi oleh Tim Konsil Kedokteran Indonesia Intro Rektor Uwin Jambi, Soaidi, menyampaikan konferensi pers ini diadakan dengan tujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat luas provinsi Jambi terhususnya dan pada umumnya masyarakat Indonesia terkait pengembangan perguruan tinggi Terkait hal ini, Uwin Sultan Taha Saifuddin Jambi pada Senin 16 Januari 2023 juga akan melaksanakan kegiatan visitasi yang dilakukan oleh Tim Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI untuk melihat kesiapan dalam mendirikan fakultas kedokteran Rektor Uwin Sultan Taha Saifuddin Jambi, Soaidi juga menyampaikan Pendirian fakultas kedokteran ini merupakan salah satu misi besar Uwin Sultan Taha Saifuddin Jambi dari sekian banyak program peningkatan fasilitas kampus Salah satunya adalah pembukaan lembaga konservasi Taman Satwa yang sudah sampai pada tahapan studi kelayakan dan dalam proses izin Tujuan utama dari pembangunan ini Agar Uwin Sultan Taha Saifuddin Jambi bisa menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNPH Salah satu syarat dari PTNPH yaitu pendapatan kampus harus mencapai 20% di luar uang UKT Seiring dengan berjalannya waktu, Uwin Sultan Taha Saifuddin Jambi juga sudah mengajukan proposal pendirian sejumlah prodi Sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jambi berdasarkan survei yang diadakan oleh pihak Uwin Sultan Taha Saifuddin Jambi Sebanyak sembilan program studi yang akan didirikan diantaranya Sains Informasi Geografi, Statistika, Biologi, Pendidikan Profesi Guru, Arsitektur, Hukum Pidana Kehususan Elektronik, Bisnis Digital, Psikologi, Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter Terhusus pendidikan dokter dan profesi dokter akan divisitasi pada 16 Januari besok Berdasarkan hasil survei, sebagian besar masyarakat Provinsi Jambi menginginkan prodi-prodi ini dibuka, terhususnya prodi pendidikan dokter Rektor Uwin STS Jambi Suaidi juga menuturkan, kegiatan ini juga akan didampingi oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang yang telah bekerjasama dengan Uwin STS Jambi Di samping itu, semua persiapan-persiapan lainnya ini dilakukan dalam rangka membangun fondasi transformasi Uwin STS Jambi menuju PT NBH mendatang Yang dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia Untuk melihat kesiapan Uwin STS Jambi mendirikan Fakultas Kedokteran Dapat saya sampaikan bahwa Kedirian Fakultas Kedokteran ini adalah salah satu dari misi Uwin STS Jambi Dan seiring dengan itu semua, kita sudah melaksanakan sejumlah program besar dalam mengembangkan UIN SULTAN TOHAS Menjambi Seiring dengan itu juga, UIN SULTAN TOHAS Menjambi sudah mengadikan proposal pendidikan sejumlah prodi Sesuai dengan hasil survei kebutuhan masyarakat Jambi dan provinsi lainnya Yaitu sebanyak 9 program studi Yang saya sebutkan saja, satu sains informasi geografi Sudah keluar izinnya, statistika Sudah juga keluar izinnya, biologi Sudah juga keluar izinnya, pendidikan profesi guru Sudah keluar izinnya, yang sekarang tidak tunggu adalah arsitektur Kita sudah melaksanakan repaik-perbaikan Hukum kehususan pidana elektronik Sedang diproses, memperbaikan dokumen Kemudian bisnis digital, sedang menunggu rekomendasi LLDT Kemudian psikologi, menunggu rekomendasi LLDT Dan rodi kedokteran, pendidikan dokter dan profesi dokter Ini yang akan diwisitasi besok Rektor UIN STS Jambi juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak kepolisian Sekjen Kementerian Agama Direktur Pendidikan Islam Ketua Dewan Penyantun Gubernur Jambi Anggota DPR, Dewan Pengawas Dan sejumlah pejabat lainnya Yang telah mendukung dan mensupport pembangunan Di UIN STS Jambi ini Yaktur Olin Kaumas Dirjen Bendis Prof. Dr. Ali Ramdhani Sekjen Kementerian Agama Prof. Dr. Nizar Ali Kemudian Direktur Pendidikan Islam Yang sekarang sudah dijabat oleh Pejabat yang baru Profesor Ya, Inung Kemudian Keparan Ketua Dewan Penyantun Bapak Gubernur Anggota DPR Bapak HBA Dan sejumlah pejabat lain Kami harus menyampaikan Terima kasih atas dukungan mereka Sampai proses ini Tidak terlepas dari dukungan mereka tersebut Terima kasih banyak Dewan Dewas tentunya Dewan Pengawas Dan anggota Dewan Penyantun Dan sejumlah anggota DPR dan DPRD